Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Kayak haluka Anda? Bikir Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukran Ustaz. Hadir di studio Bulabi. Untuk menjumpai para pemirsa sahabat Bulabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan 52. Baik pemirsa sahabat Pulabi TV. Bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung dengan kami. khususnya dengan Al-Muqarram Al-Ustaz Nur Alim Al-Syafidullah Ta'ala. Bisa melalui layanan di nomor 021-891-50055. Sekali lagi saya ulangi di nomor 021-891-50-50055. Baik pemirsa sahabat Pulabi TV. Kita akan langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Alim Al-Syafidullah Ta'ala. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan Pak Liatapadul Masyukur. Masya Allah. Masyukurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala huba'ad. Kaifahalukum ikhwani wa akhawati fillah al-musyahidun wal-musyahidat. Ya, insyaAllah pada malam hari ini kita tetap dijaga oleh Allah. Begitu juga bagaimana ikhwah, tulab, ya, santri kita di SMPT Albina ini yang gabung bersama kita yang setiap malam menemani kita. Baik, insyaAllah ya. Kaifahalukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan, Masya Allah, malam ini ya, Akhna Jumudin, kita berada di malam yang amat mulia sekali. Malam Idul Adha, ya. Ya, walaupun di malam lebaran seperti ini tidak mengurangi ya kesungguhan kita untuk belajar bahasa Arab, insyaAllah. Ya, gemah takbir pun kita dengar di mana-mana. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ya, itu yang terus kita dengar, ya, bukan sekedar mendengar aja kita, kita juga membaca ya, yang berbanyak takbir tersebut. Alhamdulillah ya, yang juga kalau kita lihat ya hari ini, jam-jam ini nih ya, kita jam berapa nih? Jam delapan ya, lapan seperempat ya. Ya, dikurangi empat jam, berarti jam empat, lebih seperempat pula di sana, di Saudi maksud saya. Khususnya di Arafah, ya, para saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji, ya, mereka sedang melakukan wukuf, ya, insyaAllah, ya, nanti maghrib, Waktu Saudi, mereka langsung bergerak ke Musdalifah untuk mabit di sana, kemudian pagi harinya mereka melaksanakan rangkaian ibadah haji yang amat banyak di tanggal 10 itu, mulai dari melontar jumroh, kemudian mereka mencukur rambut, kemudian menyembelah, ya, binatang uthayahnya atau hadiyunya, ya, gitu disebutnya hadiyu, kemudian mereka ada, ya, sebuah tawaf yang pokok juga dalam haji, adalah tawaf alif Allah. Tentu kita yang di Indonesia, ya, syariatnya lain, kita sawum hari ini, dan kita pun sudah berbuka tadi, ya, Alhamdulillah kita berbuka puasa juga, ya, di Albina, ya, Masya Allah dengan seluruh santri, keluarga besar Albina, gurunya, karyawannya, Alhamdulillah, ya, dan, apa namanya, di hari Arafah ini kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa, ya, dan sebaik-baik fikir yang diucapkan oleh Nabi, begitu juga Nabi-Nabi yang setelah, sebelumnya adalah, La ilaha illallah, wa dahula syarikalah, lahul mulku walul hamdu, wa huwa ala kulisya'in qadir. Nah, tentu materi kita bukan itu, ya, cuma sekedar, ya, Masya Allah kita ikut merasakannya, gembiranya, senangnya, gitu kan, kita berada di hari Idul Adha, salah satu hari raya yang disyariatkan di dalam Islam, yang pada saat itu penduduk Madinah, ya, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah merayakan dua hari, perajaan mereka, sama Rasul ditegar, ini apa, gitu kan, ya, mereka yang abun, gitu kan, fihima, kemudian Rasul pun mengatakan kepada mereka, SAW, Abdalakumallah, bihima, khayrun, minhuma, ya, Allah menggantikan untuk kalian, dua hari raya kalian itu, dengan yang lebih baik daripada, yang kalian punya, yaitu, yaumul adha, wa yaumul fitr, Masya Allah, ya, dan kita insya Allah besok, ya, kita sholat id, pagi hari, kemudian kita lanjutkan dengan, prosesi utahiyah, memotong hewan utahiyah kita, tayyep, kita masuk ke pelajaran kita, ya, syiar kita, syiaruna, malam ini adalah, tamarin, ya, tamarin, jamak dari tamrin, artinya adalah, latihan-latian, dan pada malam hari ini, kita latihannya gak begitu berat, insya Allah, latihan pertama saja, ikhra' waktub, apa ikhra' waktub, baca dan tulislah, ya, namun, ya, kita tidak menulis malam ini, kita baca saja, kemudian bagi para pemirsa, bisa membuka, bukunya masing-masing, yang ada bukunya, di halaman berapa, ikhra' sekalian, halaman, 51, ya, kemudian, nanti dilanjutkan ke halaman 52, ada 10 nomor itu, tamrin pertama, akhna jumudin, ya, mungkin bisa dibuka, masing-masing bukunya, apabila sudah ada buku, dan juga, yang belum ada bukunya, ya, nanti kita minta kepada operator, untuk menampilkan, ya, atau sekarang, barangkali perlu ditampilkan juga, di halaman 51 ini, tamrin yang pertama, ya, tapi, kita coba baca, ya, yang tamrin pertama itu, ini tentu gak ada harokatnya, karena, ya, latihan, gitu ya, ya, coba kita nomor 1, ya, ah, siapa, Fajreni, kemudian nomor 2, Akh Sultan, atau, lima-lima saja, lima Akh Fajreni, lima Akh Sultan, gitu ya, siap, insyaAllah, ya, nanti kalau ada kesalahan, kita betulkan, ya, namanya aja belajar, insyaAllah, Akh Fajreni, tafadda, naam, mustawsof, coba diulang, yang kodimnya, jangan disukun, karena bukan sukun, ya, wattabibul kadimu, filmustawsof, kalau, pengen dibaca, ya, atau perlu kita baca apa adanya, wattabibul kadimu, filmustawsofi, gitu ya, tafadda, al-tabibu, al-tabibul jadidu, filmustawsofi, wattabibul kadimu, filmustawsofi, naam, barokallah fiq, rukum ithnein, nomor dua, al-qalamu, al-mak suru, alal maktabi, coba dibaca, apa, langsung, al-qalamu, al-mak suru, alal maktabi, naam, al-mirwa, al-mirwakatul jadidatu, fi'l-gurfatil kabīrah, kabīrati, fi'l-gurfatil kabīrati, naam, a'id, al-mirwakatul jadidatu, fi'l-gurfatil kabīrati, naam, al-lugatil, al-lugatil arabiyyatu sahlatun, naam, al-waladu attawīlu, al-ladhi, kharaja, minal fasli, minal fasli, al-an, tafadib, al-waladu attawīlu, al-waladu attawīlu alladhi, kharaja minal fasli al-an, coba diulang, al-waladu attawīlu alladhi, kharaja min fasli al-an, minal fasli al-an, minal fasli al-an, tafadibu alladu attawīlu alladhi, talibun, talibun minal kuwaiti, ta'ayyib, nah, coba dibaca ulang nomor lima, terakhir, mic-nya didekatkan, al-waladu attawīlu alladhi, kharaja minal fasli al-an, talibun minal kuwaiti, minal kuwaiti, mashaAllah, barakallahu fiq, selanjutnya, akhsultan ya, kita serahkan ke akhsultan, nomor berapa akhsultan? Nomor, enam, sampai nomor sepuluh, rakam sita ila rakam asyarah, ya Allah, bismillah, bismillah, anafil madarosatitha nawiyyah, coba dibaca, apa adanya, tidak disukun yang terakhir, anafil madarosatitha nawiyyati, na'am, dhabarrijalul fakiru ila, jahabarrijalul fakiru ilal waziri, ilal? waziri, na'am, jalasab talibul jadidu khulfa hamidu, hamidin, na'am, jalasab talibul jadidu khulfa hamidin, na'am, jalasab talibul jadidu khulfa hamidin, as-sakinul kabiru haddun jiddan, yaitu as-sakinul kabiru haddun jiddan, haddun jiddan, haddun jiddan, na'am, diulang, diulang, a'id, rakam tis'ah, as-sakinul kabiru, as-sakinul kabiru haddun jiddan, barakallahu fik, asyarah, man hadal walidul qasiru, ya, itu walidu atau waladu, waladu, ya, man hadal waladul qasiru, man hadal waladul qasiru, na'am, huwa ibnul, huwa ibnul madde, mudarrisil jadidi, mudarrisil jadidi, na'am, diulang, a'id, man hadal waladul qasiru, huwa ibnul madde, rizil jadidi, huwa ibnul mudarrisil jadidi, huwa ibnul madde, rizil jadidi, huwa, coba dengarkan sebentar, huwa ibnul mudarrisil jadidi, huwa ibnul mudarrisil jadidi, barakallahu fik, baik, itu adalah tamrin kita pada malam hari ini ya, tamrinnya ada 10, ya 10 nomor, ya kita membaca tanpa harokat, ya, arti yang belum tahu, ya bisa ditanyakan, ya, itu semuanya sudah banyak yang sudah kita pelajari semuanya, ya sudah kita pelajari semuanya, ya coba kita baca bareng nomor 1, ya bareng ya, coba micnya dipegang salah satu tidak mengapa, ya, coba fajar ini pegang, tayyib, nah kita baca bareng-bareng nomor 1 dulu, wahid, iznan, thalatha, al-tabibu al-jadidu fil mustashfah, wa al-tabibu al-qadimu fil mustawsofi, naam, yang belum tahu apa kata-katanya, mustawsofi, ya, al-mustawsofi, apa makna al-mustawsofi, apa makna al-mustawsofi, apa makna al-mustawsofi, anda tahu mustawsofi, mustawsofi, makna kebir, tempatnya besar, ada mustawsofi, al-mustawsofi, sohir, mustawsofi itu besar, kalau mustawsofi kecil, mustawsofi apa artinya, rumah sakit, mustawsofi itu kecil, yang mungkin tidak ada rawat inapnya, itu mustawsof, apa kira-kira mustawsof pasnya, klinik, klinik, ya, al-tabibu al-jadidu fil mustawsofi, al-tabibu al-jadidu fil mustawsofi, apa artinya al-tabibu al-jadidu, dokter yang baru itu, al-tabibu al-jadidu fil mustashfah, afwan, terbalik ya, al-tabibu al-jadidu fil mustashfah, dokter yang baru, di mana? Di rumah sakit, wa-tabibu al-qadimu fil mustawsofi, dan dokter yang? lama di? di klinik, mumtaz, al-qalamul maksuru alal maktabi, al-qalamul maksuru alal maktabi, al-qalam ya, al-qalam kemarin sudah, al-maksur ada di atas, ya, yang kemarin kita baca, al-maksur, apa al-maksur? al-maksur apa? patah, ya, bolpen yang patah itu, alal maktabi, di atas meja, naam, alal maktabi, di atas? meja, ta'yye, naam, rakam tala ta, ikhra ujamian, al-mirwahatu, ya, dibaca secara nyambung, al-mirwahatul jadidatu, fil gurfatil kabirati, naam, kayaknya suaranya kurang semangat ini, ya, maratan ukhra, al-mirwahatul jadidatu, fil gurfatil kabirati, naam, al-mirwahatu, antumatau al-mirwahatu, kipas, ya, al-mirwahatu yang suka dipasang di atap, ya, muter, punya baling-baling, kalau kita gerah, itu yang kita putar, apa itu? kipas, angin, al-mirwahatul jadidatu, fil gurfatil, gurfah, apa gurfah? kamar, kamar, ya, al-kabirati, besar, al-mirwahatul jadidatu, fil gurfatil kabirati, artinya secara lengkap, kipas yang baru itu, di kamar yang besar, tayyib, mumtaz, masha'allah, rakam arba'ah, al-lugatul arabiyyatu sahlatun, naam, al-lugatul arabiyyatu sahlatun, ya, al-lugatul arabiyyatu sahlatun, artinya? bahasa Arab itu mudah, mudah, alhamdulillah, mudah, ya, mudah, bagi kalian mudah, ya, bahasa Arab, ya, insya'allah, insya'allah, naam, ya, khumsah, al-waladu atawilu al-ladhi, kharja minal fasli al-ana, talibu minal kuwaiti, talibun, talibun, aed, al-waladu atawilu al-ladhi, kharja minal fasli al-ana, talibun minal kuwaiti, naam, al-waladu atawil, al-walad atawil, Anak ya Alwaladu anak Alwaladu ta'wil Anak yang tinggi itu Yang Kharaja minal fasli Alladhi diartikan apa? Yang ya Alladhi kharaja minal faslil ana Yang keluar dari kelas sekarang itu Ya Talibun minal kuwaiti Adalah Seorang murid Dari kuwait Masya Allah Jauh ya dari kuwait Bukan dari Indonesia Ya itu Rakam khamsa Rakam sitah Talib naftah ma'an Kita buka Alhamdulillah Alhamdulillah Rakam sitah Ana fil madrosatithanawiyyat Ana fil madrosatithanawiyyati Jami'an Ana fil madrosatithanawiyyati Naam Artinya Saya di sekolah Ana fil madrosatithanawiyyati Saya berada di Sekolah Ya Athanawiyah Athanawiyah itu Kalau di Arab Dipakainya SMA Kalau di kita Dipakainya SMP MTS itu kalau di kita kan kepanjangannya apa? Madrasah 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 Tanawiyah Itu kan berarti tingkatnya SMP ya Kalau SMA Kalau SMA di kita Al madrasah Al aliyah Kalau di Arab Al ali Itu artinya Sekolah Tinggi Ya Nah itu di kita Beda dengan istilah yang di Arab Yang kita pakai sekarang Adalah istilah yang ada di Arab Athanawiyah artinya SMA Terus SMP apa? Istilahnya di Arab Al mutawas Sita Kalau SD Al ibtidaiyah Sama dengan kita MI Madrasah Ibtidaiyah Ya Itu artinya SD Sama Madrasah ibtidaiyah itu Arabnya Sekolah Dasar Indonesianya Kemudian Kalau di kita SMP itu Madrasah Tanawiyah Maka di Arab Menjadi madrasah Mutawas Sitah Kalau SMA Di kita Madrasah aliyah Maka di Arab Al madrasah Athanawiyah Kemudian Sekolah-sekolah Tinggi Al-Ali Gitu ya Fahim Tum? Fahim Jadi ini kita artinya apa? Ana fil madrasati Tanawiyati Saya di Di SMA Saya di sekolah SMA Tayyip Nah Rakam Sabah Ikraw Zahabar Rajulul Fakiru Ilal Waziri Zahabar Kemarin sudah Apa Zahabar? Pergi Ar-Rajulu Laki-laki Laki-laki Pemuda Masyab Iya Zahabar Rajulul Laki-laki itu Pergi Laki-laki yang apa? Al-Fakiru Apa itu artinya? Laki-laki yang Faqir Laki-laki yang Miskin itu Pergi kemana? Ilal Waziri Ke Menteri Wazir Menteri Wazir apa artinya? Menteri Ini kosa kata baru ya Al-Wazir Itu artinya Kepada Menteri Jadi Laki-laki yang Faqir itu Pergi Ke Menteri Menghadap Tentunya Rakam Taman ya Naam Jalasa Tolibul Jadidu Khalfa Hamidin Naam Jalasa Kayak antum sekarang Jalasa Kayak anak ini Duduk Duduk Yang duduk siapa? Jalasa Talibu Murid Murid Al-Jadidu Murid yang baru itu Jalasa Duduk Khalfa Apa khalfa? Khalfa Khalfa Ini Ini khalfa Di belakang Itu khalfa Kalau Ini Amama Ini Amama Kalau yang Ustaz tunjuk Khalfa Kalau Di samping Janiba Ya Taib Diulang Jalasa Talibul Jadidu Khalfa Hamidin Jalasa Talibul Jadidu Khalfa Hamidin Gak ada alif lamnya Diulang A'id Jalasa Talibul Jadidu Khalfa Hamidin Apa artinya? Duduk Sesuai Baru Sesuai Yang baru itu Duduk Di belakang Hamid Hamid disini Apa? Nama orang Hamid disini Nama orang Taib Rokam Tisah Asikinul Kabiru Hadun Jiddan Ya Kebetulan nih Besok kan Motong Kambing ya Akh Najm ya Besok motong Kambing Kalau motong Kambing Butuh apa? Kalau Kalau Motong Kambing Butuh apa? Butuh Pisau Itu Namanya Apa? Asikinul Alkabiru Nah Untuk Motong Sapi Gak Boleh Kecil Harus Yang Gede Asikinul Kabiru Pisau Yang Gede Itu Kolok Ya Pisau Yang Gede Itu Hadun Jiddan Ini Syarat Dalam Menyembelih Pisaunya Harus Tajam Asikinul Kabiru Hadun Jiddan Apa artinya Kalau gitu? Pisau yang Besar Itu Hadun Tajam Jiddan Jiddan itu apa? Sekali Banget Amat Sangat Antakabirun Jiddan Apa artinya? Kamu Gede Banget Antas Saminun Jiddan Kamu Gemuk Banget Gendut Banget Antadakion Jiddan Kamu Cerdas Banget Antas Sohirun Jiddan Kamu Kecil Banget Antajamilun Jiddan Kamu Cakep Banget Ya Gitu Jiddan Jiddan Gitu Bahkan Orang Arab Suka Jiddan Di Dobelin Jiddan Jidda Gitu Ya Banget Banget Gitu Ya Diulang Asikinul Kabiru Asikinul Kabiru Hadun Jiddan Ya itu bacanya Hadun Tidak Hadun Hadun Kalau gak dibaca panjang Cuman Hadun artinya beda lagi Kalau Hadun itu artinya Batasan Atau batas Itu sendiri Hadun Baini Wabainak Artinya Ini batas Antara aku Dengan Kamu Itu gak panjang Hadun Kalau Hadun Kalau Kita belajar Ilmu Tajwid Ada itu hukumnya Hukum Tajwidnya Hadun Panjang Kemudian Rokam Asyarah Man Man Hadal Waladul Kasiru Aid Man Hadal Waladul Kasiru Apa artinya Siap Siapakah Siapakah Anak Yang kecil ini Kasir apa Kasir Tawil Kasir Pendek Siapakah Siapakah Anak Laki-laki Yang pendek Ini Hua Ya Jamihan Hua Ibnul Mudar Risul Jadidi Hua Ibnul Mudar Risul Jadidi Aid Hua Ibnul Mudar Risul Jadidi Dia Adalah Anak Guru Yang Baru Anaknya Pak Guru Yang Baru Barakallahu Fikum Ini adalah Tamrin yang pertama Kita sudah bahas Ya kan Cara bacanya Tanpa harokat Kemudian Artinya juga Kita bahas Satu-satu Kita nanti Akan Membuka Yang Mau nelfon Dipersilakan Sambil menunggu Gitu ya Yang dua ini Santri kita ini Fajarini Dan Sultan Silahkan Antumah Membaca dulu Nanti kalau ada Telepon yang masuk Akh Najmudin Kita tutup Kita berhentikan Maksudnya Yang membaca Tafabdalu Nah Ya silahkan Baca bareng-bareng Wahid Ithnan Talata At-tabibul Jadidu Fil Mustashfa Wa At-tabibul Qadimu Fil Mustawsof Mustawsof Nah Al-Qalamul Maksuru Al-Maktabi Al-Mirwahatul Jadidatu Fil Gurfatul Kabirati Fil Ya Ayid Al-Mirwahatul Jadidatu Fil Gurfatul Kabirati Al-Mirwahatul Al-Mirwahatul Al-Waladu Tawilul Ladi Kharja Minal Faslil Anak Talibun Min Coba cukup dulu 5 Coba dibuka Barangkali ada yang sudah siap Untuk membaca tamrin kita yang pertama Mungkin pemirsa Yang ingin menelpon Kami Di nomor 021 891 50055 Sekali lagi Saya ulangi Di nomor 021-891 50055 Lanjutkan Rokam Sittah nomor 6 sampai 10 6 Lanjutkan Dhabar rajulul Fakiru ilal waziri Jalisa 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 talibu Jalisa talibul jadidu Khalfa hamidin As-sikinul kabiru Hadun jiddan Man hadal waladul khasiru Huwa ibnul mudarrisul jadidi Nah diulang Huwa Man hadal waladul khasiru Huwa ibnul mudarrisul jadidi Huwa ibnul mudarrisul jadidi Gitu ya Ini adalah Apa namanya Nomor 1 dan Sampai nomor 10 Di tamrin pertama Kita tidak ingin melanjutkan dulu Di tamrin yang kedua Kita paham dulu Kita bisa membaca dulu Ya Dan tidak salah dalam membacanya Kemudian nanti Kita berlanjut ke tamrin yang kedua Tayyip Saya tanya Anak tanya secara acak ya Antum Akhfajreni Nomor 3 Rokam 3 Iqra' wa terjem Al-mirwahatul jadidatu Filgur Fatil Kabi Roti Apa itu? Kipas yang baru itu Di dalam kamar yang baru Eh kak di dalam kamar yang besar Masya Allah Barakallah Rokam 4 ya Akhi Sultan Sultan ya Bila lukatul arabia sultan Nah Al-lubatul arabia tu Sahlatul Apa maknanya? Bahasa Arab Mudah Bahasa Arab itu Mudah Tayyip Akhfajreni Buka Di halaman berikutnya Ini namanya latihan begitu kan Tayyip Rokam 3 Ah ya akhi Asikinul kabiru Asikinul kabiru Hadun jidda Pisau yang besar itu Tajam sekali Ya pisau yang besar itu Tajam sekali Ya Rokam asyarah Akhi Sultan Suara antum kemana Coba diulangi Siapa anak yang pendek ini Dia anak dari guru yang baru Dia adalah anaknya Pak guru yang baru Anaknya pak guru yang baru Rokam Sittah Rokam Sittah Rokam Sittah Unzur ya Rokam Sittah Lanjut Ana Sittah Rokam Sittah Saya di sekolah Saya di sekolah SMA Barakallahu Fik Naam ya Akh Najm Fadhal Halo Halo Assalamualaikum Mas Muki Kefa Haluki Mas Muki Oh Masya Allah Ahlan Ibu Efi Kefa Haluki Masya Allah Masya Allah Masya Allah Di malam it Insya Allah Tetap semangat ya Ibu Efi ya Ya Coba Ibu Efi Tafadhali Bilqira'ah Minal Awal Hatil Akhir Rokam Wahid Ila Rokam Asyarah Naam Ya Fadhal Baca dan tulislah Masa 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 Naam Tafadhali Bacara Ya Hatton 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 Naam Dokter yang Tadut itu Dihar masakit Dan Dokter yang Lama Di klinik Naam Rokam Ithnain Naam Rokam Ithnain Tafadhali Tadut Alam Masa Alam Karena Yang Patah Itu Di atap Meja Sahih Alam Mir Wahid Jadi Duh Uftil Wurfatil Tadir Rafi Aidi Coba diulang Umum Diulang Ada yang perlu diulang Ada yang Ketinggal Ya Almir Wahid Jadi Datu Ngaam Sahih Sahih Betul Ini Nah Sahih Rokam Arba'ah Sahih Sahih Ada Ada Minal Faslil Ya Ya Nah Tawil 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 Belajar Sahih 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 Rokam Siddah Nah Madrasah Tanya panjang Nanya pendek Ngaam Ngaam Di sekolah SMA Ngaam Ya Sahih Rokam Sabah Fadli Sahabar Zahabar Raju Raju Ya Sahih Sahih Nah Sahih 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 Nah Nah Telah Telah Belajar Yang baru Itu Di belakang Hamid Sahih Sahih Jiddan Jiddan Itu Di tasjiddalnya Jiddan Artinya Banget Gitu Ya Ya Aftisi Nul Kabiru Hadun Jiddan Afan Ibu Yang kafnya Di tasjid juga Asik Kino Oh Asik Iya 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 Asik Kinul Kabiru Hadun Jiddan Asik Kinul Apa tadi Ibu Asik Kinul Apa artinya Pisau Yang besar Itu Tajam Sahih Akhir Siapa Anak Yang pendek Ini Nah Huwa Ibnul Mudar Risil Jadi Du Jadi Jadidi Huwa Ibnul Mudar Risil Jadidi Oh Jadidi Ya Salah Salah Huwa Ibnul Mudar Risil Jadidi Dia Anaknya Guru Yang Baru Barakallahu Fiq Ya Ibu Efi Ya Dari Palembang Jazakillahu Khairah Ya Apa Saya mau Tanya sedikit Boleh ya Tan Silahkan Itu Fil Mustafah Kenapa Mustafi Mustafi Ya Mustafi Fil Mustafi Ya Apa pertanyaannya Ibu Ini kan Ya kan Yang Atau Dibul Jadi Du Fil Mustafah Fil Mustafah Ya Kenapa Dia kan Ada Fi Di awalnya Kenapa Dibaca Fa Iya Dia Sudah Baku Seperti itu Ibu Jadi Dia Dimana Tempat Akan Dibaca Al Mustafah Ya Dia bisa Berubah Pokoknya Kalau Yang Kalimat Yang Di ujungnya Seperti itu Ada Alif Apa Namanya Alif Maksuroh Kalau istilah kita Alif Bengkok Katanya Alif Bengkok Seperti itu Maka Dia Huruf Setelahnya Pasti Akan Dibaca Fathah Karena Dia Alif Sesungguhnya Kalau Dibaca Fi Alif Gak Bisa Fil Mustafah Gak Bisa Ya Karena Dengan Fathah Sehingga Dimana Tempat Dia Tidak Akan Pernah Berubah Namanya Al-Mustafah Mau Di Apa Apa Juga Mustafah Terus Ada Fi Nya Gak Ada Fi Nya Nama Tempat Nama Tempat Untuk Berasal Dari Kata Shifa Shifa Itu Kesembuhan Mustafah Tempat Untuk Mencari Kesembuhan Makanya Apa Bu Rumah Sakit Gitu Kan Ya Gitu Ya Gitu Ibu Kurang Lebih Seperti Itu Karena Ada Indah Kholfah Ada Kata Kholfah Kholfah Itu Menjadikan Kasroh Karena Kholfah Itu Kata Yang Menunjukkan Tempat Kholfah Itu Di Belakang Amamah Di Depan Janibah Di Samping Kata Kata Seperti Itu Yang Menunjukkan Posisi Belakang Depan Samping Maka Kata Yang Setelahnya Dia Akan Dikasroh Gitu Ibu Ya Gitu InsyaAllah Afan Wa Iyakum Wa Alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Mungkin Pemirsa Masih Ada Yang Ingin Menelpon Melalui Layanan Diterpon Di Nomor 021 891 500 55 Sekali Lagi Di Nomor 021 891 500 55 Belum Ada Yang Nelpon Kita Sambil Terus Menunggu Musyarokah Keikut Sertaan Dari Para Penonton Baik Bapak Dan Ibu Yang Di Rumah Bisa Nanti Bergabung Seperti Yang Disampaikan Tadi Najbudin Nomor Telepon Antum Tadi Sampai Mana Fajrini Rokom Sittah Antayah Soltan Antum Sekarang Nomor Berapa Rokom Samania Nomor Delapan Nah Jalas Apal Ibul Jadi Hidup Khulfa Hamidin Nah Sahih Murid Murid Baru Yang Murid Yang Baru Itu Murid Yang Baru Itu Duduk Di Belakang Hamid Nah Antah Rokom Asyarah Tadi Sudah Rokom Asyarah Ya Tidak Labas Antah Fajrini Lam Takrah Bang Man Hadal Waladul Qusiru Hua Ibn Al Mudar Isil Jadi Siapa Anak Yang Kecil Ini Dia Anaknya Guru Yang Baru Sahih Masya Allah Ustaz Pengen Antum Membaca Bareng Nomor Satu Sampai Nomor Sepuluh Sekali Lagi Barakallahu Fikum Wahid Itz Nantala At Tabibul Jadidu Fil Mustashfa Wat Tabibul Qadimu Fil Mustaw Sofi Al Qalamul Maksuru Al Maktabi Al Mirwahatul Jadidatu Fil Gurfati Kabirati Al Lugatul Arabiyyati Hmm Dia ulang Air Al Lugatul Arabiyyatu Sahlatun Al Waladu Tawil Ladi Kharja Minal Fasdil Ana Talibun Minal Kuwaiti Ma'am Ana Fil Madrasat Thanawiyyati Dhabar Rajul Fakiru Ilal Waziri Jalasa Talibul Jadidu Dia ulang Jalasa Talibul Jadidu Khalfal Hamidin Gak ada adif Lam ya Akhi Ya A'idu Jalasa Talibul Jadidu Khalfal Hamidin As As Sikkinul Kabiru Hadun Jiddad Man Hathal Waladul Khasiru Hua Ibnul Mudarrisul Jadidi Hua Ibnul Mudarrisul Jadidi Ya Itu Akh Najimudin Barangkali Kalau memang Sudah Gak ada Yang Nelfon Barangkali Bisa kita Tutup dulu Insyaallah Pelajaran kita Malam hari ini Kita sudah Melesaikan Tambren yang Pertama Sesungguhnya Pelajaran kita ini Sedang mempelajari Tentang Sifat Ada yang masuk Foto Kalau masuk Silahkan Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Muki Mas Muki Wa min aina Antih Ibu Suri Ibu Terputus-putus Diulang Dengan Siapa Ibu Ibu Suri Min Magelang Ibu Ibu Susi Dari Magelang Ya 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 Nah Tafadhali Ibu Kayfahaluki Ahlan Halo Ya Halo Kayfahaluki Antih Bikhair Nah Alhamdulillah Masya Allah Jadi dah Anti Jadi dah Apa itu Ibu baru Nelfon Malam ini Udah Kemarin Udah 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 pernah ya Malam sebelumnya Ya sudah Oh iya Alhamdulillah Masya Allah Masih Aruna Ibu Barakallahu Fik Nabdak Ya Ibu Susi Min Rokum Wahid Ilah Asyarah Bismillah Bismillah Wahid Abolibu Jadi Dufil Mustafah Wadopi Bulkodimu Fil Must Tau Sofi Nah Gitu Ustaz Sahih Sofi Ya lanjutkan Dokter yang baru itu Di rumah sakit Dan dokter yang lama itu Di Klinik Gitu Ustaz Sahih Jiddan Sahih Jiddan Bismillah Al-Qolamul Maqsuru Al-Maktabi Nah Pena yang patah itu Di atas Meja Sahih Al-Mirwahatul Jadi Datu Fil Ghurfadil Kabi Roti Nah Mirwahatul Ya Apa Al-Mirwahatul Ibu Kipas Yang baru Itu Di Kamar Yang besar Nah Bahasa Arab Itu Mudah Ya Sahih Satu nafas Ibu Masya Allah Bisa Satu nafas Panjang Ya Masya Allah Ya Tafadali Anak Laki Eh Anak laki-laki Gitu Ustaz Iya Anak laki-laki Yang tinggi Itu Oh Anak laki-laki Yang tinggi Itu Yang keluar Dari Kelas Sekarang Adalah Adalah Dari Kuwait Tolibun Tolibun apa Oh Tolibun Murid Iya Murid dari Kuwait gitu Betul Oh Nah Rakam Sita Rakam Sita Nah Ana Fil Madarosa Sita Nawiyati Nah Saya Di Sekolah SMA Sahih Laki-laki Laki-laki Miskin Itu Keluar Zahabah Zahabah Apa Ibu Zahabah Laki-laki Miskin Pergi Pergi Laki-laki Miskin Itu Pergi Ke Menghadap Al-Wazir Menteri Menteri Betul Jalasat Tolibun Jadi Datu Kol Fahamidin Gak ada Tuknya Bu Disitu Gak ada Taknya Jalasat Tolibun Jadi Datu Jalasat Tolibun Jadi Du Kol Fahamidin Nah Murid Yang Yang Baru Itu Jalasat Apa Berdiri Jalasat Jalasat Kayak Anani Duduk Iya Betul Murid Yang Baru Itu Duduk Di Belakang Hamid Sahih Asik Kinul Gabiru Hadun Jidan Nah Pis Pisau Yang Besar Itu Tajam Sekali Nah Man Hadal Waladul Khosiru Wa Ibnul Mudar Risul Jadi Du Wa Ibnul Mudar Risil Oh Wa Ibnul Mudar Risil Jadi Di Gitu Ya Betul Siapa Laki-laki Yang Anak 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 Siapa Anak Laki-laki Yang Yang Khosir Apa Pendek Pendek Siapa Anak Laki-laki Yang Pendek Ini Wah Ibnud Dia Anak Guru Yang Baru Sahih Mia Mia Muntaz Zajid Dan Barakallahu Fik Eh Tanya Ustaz Silahkan Mana tadi Ya Ya Yang mana Al-Lugatul Arabiatu Sahlatun Berarti Semuanya Al-Lugatul Arabiatu Bahasa Arab Itu Ustaz Iya Al-Lugatul Arabiatu Artinya Bahasa Arab Itu Sahlatun Mudah Ya 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 Makanya Kan Kita Bilang Saya Mencintai Bahasa Arab Jadi Kalau Kita Mau Mengucapkan Bahasa Arab Berarti Al-Lugatul Arabi Ya Ibu Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Sudah Kita Syukran Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bagaimana Cukup Waktunya Masya Allah Baik Ustaz Alhamdulillah Syukran kepada Al-Ustaz Nur Alim Afwan Afwan Fadha Nur Alim Ustaz Nur Alim Elsie Hafidahullah Yang telah Menyampaikan materinya Pada kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Dengan materi Lanjutkan Dengan materi Yang sudah Disampaikan Menjadi Penambah Ilmu Dan iman kita Juga Menginspirasi kita Untuk beramal soleh Dalam mengisi ruang kehidupan kita Amin Dan pemirsa Sahabat Pulda PTV Usai sudah Perjumpaan kita Kali ini Karena waktu juga Yang membatasi kita Kita Mohon izin Undur diri Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Kepada Ustaz Dan pemirsa Yang senantiasa Bersama Siaran kami Jazakumullah Mewakili Kru yang bertugas Saya Najmuddin Mohon maaf Atas segala Kehilapan Dan kesalahan Dan kita Akhiri Perjumpaan kita Kali ini Dengan doa Terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh